Ah, si Naruto-nya ini. Ya udah, akhirnya ikutan casting juga. Karena dipaksa. Lalu ini peran aku sebagai siapa? Suaranya kayak gimana? Dibuka lagi sama dia. Salah satunya perbedaan-perbedaan proses dubbing di... Jepang dan Indonesia. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel. Program kreasi podcast. Bersama, 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 bersama. Mas Maga. Mas Maga. Mas Maga, siapa namanya? Kimo Salim. Dan saya Eric Zainoff. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial. Pakai telur. Berapa telurnya? Satu, dua. Dia seorang pengisi suara yang udah... Malah melintang di dunia sudi suara. Oke. Dia juga pembuat kue yang... Enak. Enak dong. Tadi udah coba kan? Udah, udah coba. Satu gocenya. Oke, baik. Baik. Baik, Baik. Baik, Baik. Kalau nggak bisa banyak, potong Honol. Potong Honol. Baik. Yuk, kita sambut Hana Bahagiana. Yeay. Kayak peti dimanggilnya. Kalau temu ini kayaknya... Puding... Bu... 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 Suiting, Bu. Ini urusan nanti, Bu. Urusan sama Ojol nanti, Bu. Ini siapa yang belum bayar? Ada yang belum bayar. Ya Bu, nanti aja Bu. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Maaf. Nanti ya Bu, maaf ya. Nah, ada pelompok. Ini Hana Bahagiana. Kenapa Hana Bahagiana? Karena dia seorang pesulis suara Kalau dia admin KMCI, Hana Barbaro Kalau dia bikin kopi, Hana Baristana Hana Bahagiana, karena dia penjelis suara Kalau itu nama buah, Hana Banana Pisang ya? Bisa dicatat itu Bisa, bisa, bisa Apa sih awal cerita, bagaimana sih awal cerita Bahana Bahagiana jadi seorang daber Apa memang cita-cita atau kecelakaan? Eh kecelakaan, kecebur, kedudia dhabing gitu Sebenarnya dan sesungguhnya Itu ketidak sengajaan sih Bukan niat untuk menjadi seorang daber, nggak ada Nggak ada, oke Iya, karena ngantar temen casting Masih ingat siapa yang diantar saat itu? Eh ada Siapa? Masih ada Masih ada Masih? Sampai sekarang masih? Sekarang juga masih existing Boleh disebut namanya? Sehat-sehat ya Namanya Ellie Oh, Ellie Simanjunta Saya ngantar temen-temen Oke, kita kenal Hai Kak Ellie Waktu lu masih kuliah atau? Iya Kuliah saat itu, masih kuliah Terus diantar Ya udah, akhirnya ikutan casting juga Karena dipaksa Sama pasapam yang di bawah Di salah satu studio? Satu studio Maksudnya satu studio apa? Nah PH-nya? PH-nya sebutkan Boleh? Daerah mana? Oh, daerah Roxy, Mas Oh, dekat dari sini Studio Ultra Iya, iya, iya Studio Ultra Inisialnya 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 Ultra ya Oke, baik Terus, terus Kak Iya, jadi Jadi dipaksa tuh Sama chatpam di bawah Daripada cuma ngantar Kita ikutan casting gitu Oke, berarti Paksaannya membawa berkah Memberkah Oke, masih inget? Bapaknya gitu Gak inget Gak inget Tapi wajah masih inget sih Putih gitu Oke, oke Putih Putih disalo-jalo-jalo-jalo Terus, film yang pertama kali Yang waktu casting apa? Casting itu apa? Telonovela Telonovela Oh, baru jadi Belum di kartun ya? Belum Ngetopnya kan kartun Selama ini Oh, nih Dapat edingnya tadi Ruby Ruby, jodohnya Ruby Jadi kebetulan Teman saya yang jadi Ruby-nya Saya justru jadi Rivalnya Itu musuhnya Oh, musuhnya Antagonis Oh, keren banget Pengen liat Biasanya kan ngeliat Kahana tuh jadi film Darutu Ya kan, One Piece Mohon maaf Boleh, apa aja Tapi dengan suara itu? Eh, apa ya? Aduh Lupa deh Lupa, Pak Ivar Sudah ber Bisa dengan kalimat Usir kibo dari sini Bisa juga Terus Berapa tahun Duh di PH tersebut? Sebelum Akhirnya Dapat kartun Lumayan Lumayan lama Karena dari telenovela itu kan Beralih ke Diajaknya film India Terus Thailand Terus Thailand Itu sempat Ayo dong cobain ini nih Film pertama kali tuh Ingat Sonic Sonic the Hedgehog Jadi Sonic ya? Yang bukan Jadi musuhnya Anak buahnya Anak buahnya Anak buahnya robotnik Oh, robotnik Rata-rata Antagonis ya? Iya Apa sih juga Antagonis? Iya, dari si Sonic itu Dapat lagi peran Rocky Rakat Rocky Rakat Rocky Rakat Tau Ada satu tim ya Sama Kak Wai Oh, Kak Wai Halo, Kak Wai Halo, Kak Wai Makin mampu di rumah Dari Raky Rakat Raky Rakat jadi Siapa Kak? Jadi Raky Rakatnya Oh, jadi Raky Rakatnya Oh Pop 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 Miaw 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 Seperti itu kan Raky Rakatnya Berubah jadi Itu kan Itu dari Raky Rakat Dapat lagi Film Ninja Hattori Oh, Ninja Hattori Itu Ninja Hattori yang pertama Pertama kali Generasi pertama Satu tim Ninja Hattori kan banyak banget Sampai sekarang kan Ada kan Itu yang pertama di Tebet Oh, kok tebet Masih di Roksi Masih di Roksi Oh, masih di Roksi Jadi Ninja Hattori Ninja Hattori Sebagai Kimimaki Oh, berarti gak dulu Sampai sekarang Kimimaki Saat ini Gakus gak ada Masih gak siapa? Iya, masih Hattori-nya waktu itu Hattori-nya mulai dari Pertama itu Kak Ai Ari Adi Sabutra Ai 2080 Disini terkenanya begitu Terus Kita ke satu tim Sama Kak Wai Oh, Kak Wai juga Kak Wai itu udah berlama ya Udah berlama juga ya Termasuk tua dong Kak Wai Saya gak ikutkan Kak Wai Baru Aku gak ikutkan Terus Iya, Ninja Hattori Dari situ Dapat tawaran lagi Di PH lain Dengan judul yang sama Ninja Hattori Oke, sampai akhirnya di Salah satu TV swasta Raja Wali itu ya Kimimaki juga Kimimaki juga ya Ada berapa kali Kalau masih ingat Maksudnya ada berapa Berapa kali Dabbing itu Kalau untuk Studio Kita kan pindah-pindah Studio gitu kan Jadi ada beberapa Grup lah gitu kan Satu tim Satu tim Terus dari Termasuk kalau gak salah KMCI juga pernah KMCI juga pernah Iya Kimimaki juga KMCI juga Berarti itu Kalau gak salah Berarti pindah ya Kayak kucing ya Kayak kucing ya Pindah-pindahan gitu ya Si Ninja Hattori Hattori-nya disini Si Mary Satchandra Oh iya Benar-benar Si siapa Yang ini cowok itu Nurulufa Nurulufa ya Toko utamanya Namanya Kenichi Kalau yang pertama Siapa Kenichi Kenapa? Yang pertama Siapa Kenichi Yang pertama Itu dia Oh Wai esok Wai esok Wai esok Wai esok Wai esok Jadi sebenarnya Yang si Ninja Hattori itu Beberapa kali Beberapa studio Dan beberapa kali Peran Berapa tim Dan beliau Tinggal berubah Jadi Kenichi Kimimaki Kimimaki Ampun Baru berapa detik ini Ada sesuatu yang Apa ya Pengalaman tersendiri gak Ketika itu film Pindah-pindah Beda tim Gimana perasanya Kalau untuk perasaan sih Ya Senang-senang aja Karena yang Kita kan ngerjain Sama-sama Teman-teman juga Kan bedanya gini Waktu awal kan bareng-bareng Masih ganti Alat yang Sederhana itu Sekarang kan Sudah sendiri-sendiri Berasanya gimana tuh Kalau untuk Enakan waktu jalan awal Kalau untuk memilih Lebih enakan yang Pertama Yang pertama Kita masih bisa ketemu Sama teman-teman yang lainnya Masih bisa ketemu Tentangnya juga enak Kemistrinya dapet Ya Teripada sekarang Kan paling ketemu Ketemu sama-sama satu Gitu aja Itu pun juga sebentar Jadi kalau dulu tuh Barengan bisa Barengan Harus bareng Kalau misalnya ketinggalan Misalnya bahana belakangan Dia dapat Trek-trek budak namanya Gak dapat Gaya coba Gaya coba Gaya coba Gitu Seru berarti ya Bareng-bareng Ya kan Cuman Ya itu tadi Kalau belakangan Ya udah pusing Harus nunggu Misalnya Zaman dulu Kalau kita tik Misalnya Ini Kak Erick Ini salah Kita harus ulang lagi Dari Kak Erick lagi Iya Oh gitu Kayak gitu Cuman kalau udah pada kesel Udah Bisa gak sih Tapi Gaya Gaya gitu Gaya gitu Bener-bener Harus Kita harus Cepat Feelingnya Iya Jangan sampai salah Terus akhirnya Dapat Peran Toko yang fenomenal Naruto itu Gimana ceritanya Jadi Berawal dari Itu juga pindah-pindah Kalau gak salah ya Iya Jadi pertama kali Sempat diliput Sama TV Jepang ya Bukan Dulu tuh ada Check and Recheck Oh Dabar yang suara unik Gitu Ai dengan Susi Terus Ada Broadcast Yang Punya Segudang Film-film Animasi Kayak gitu Almarhum Om Daryono Jadi ya Diajak Kerjasama Mulai dari situ Oh itu pertama ya Pertama ya Ya pertama kali Jadi dilanjutin Ninja Hattori Di PH-nya beliau Yuri Yoga Terus Dari situ Akhirnya Mbak ini ada saya Ada film Waktu itu Apa ya Digimon Digimon Filmnya semua Film-film legend Iya bener Itu loh Tiap hari minggu berarti Saya dekutin suaranya Kak Kahanan Berarti dia besar Karena suaranya Kak Kahanan Alhamdulillah Maksudnya Om Daryono Selalu Mengasih kepercayaan Nih mbak Ada film ini Tolong dikerjakan Ada One Piece One Piece Jadi Lafi ya Kayak gitu Terus Apalagi Maxibong Saya agak lupa tuh Suaranya Si siapa Ya di One Piece Lafi Boleh-boleh gak Satu dialogue Dua dialogue Sepuluh Satu aku Aku Adalah Mangke De Lafi Hehehe 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 Satu gitu Satu gitu Tentu 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 Coba Sampai-sampai dulu dong Damput Damput lover Yang ada disini Hehehe Semuanya Apa kabar Sehat-sehat terus ya Hehehe Hehehe Agak-agak Mirip sama Woody Woodpeaker Penangisinya Iya bener Penangisinya Wah Susah itu Ketamanya Aduh Susah banget Awalnya kalo kasihan juga Arya di Sabutra Apa Hana dulu K.A.I. dulu sih K.A.I. dulu ya Cuman saya di PH yang Oh beda PH itu ya Oh beda PH Terus kalo untuk yang itu Kak Yang Naruto itu Ada casting juga gak sih Apa langsung ditunjuk Langsung ditunjuk Oh langsung ditunjuk Langsung ditunjuk Lepas mana Itu udah berapa season Sampai sekarang Kenapa Udah berapa season Ingat lihat Jangan ditanya sih Udah Udah banyak Soalnya itu Naruto Dari Naruto kecil Sampai dia udah Okage Dari Mbak Hana kecil Sampai Mbak Hana Dari saya belum nikah juga Dari saya belum nikah Sampai saya menikah Makanya kadang-kadang Dia juga disebut dengan H.Naruto Pas Naruto Iya Pas Bener-bener Itu kalo yang pas Naruto itu ada Apa ya Kebiasaan yang Gara-gara Naruto tuh Aku jadi Kahana tuh jadi Punya kebiasaan Itu ada gak sih Kak? Iya ada Apa tuh Kak? Naruto kan paling senang makan ramen Iya bener-bener Iya bener-bener Terus Dari situ kayaknya enak banget tuh ramen Saat itu Belum ada ramen ya di Indonesia Belum ada ramen Yang ada mie ayam Iya Jadi kayaknya enik banget banget Hari itu Sampai sekarang Sampai saat ini Tak bisa lepas Mi ayam ya Gara-gara Naruto Pertusan kalo Naruto makan mie ayam tuh sedap banget gitu ya Oh Kebawah Kebawahnya pake mie ayam ya Tapi gak ada ramen ya tadi Bener-bener Ada pengalaman lucu gak? Ada pengalaman lucu gak? Ada pengalaman lucu gak Sampai saat ini Pengalaman lucu banyak juga ya Salah satunya Iya Karena peran-perannya yang aku ini kayak Kayak misalnya Ninja Boy Ada yang jadi Shin B nya Shin B nya Terus Yang gemuk itu kan Yang gemuk Gak tau kenapa ya Itu kok rata-rata perannya aku dubbing itu Doyan makan semua Sama Sama ya Oh kayaknya jadi lebih mudah ya Kayaknya dapet banget Si misi kemakan Lu itu kemakan Naruto juga sama Ya ampun Kayaknya Sama dengan Naruto KMC Itu Barbaranuto Itu Barbaranuto Eh bener Naruto Bukan Naruto Naruto Iya bener-bener Dari ratusan judul film atau episode yang pernah di dubbing Hana Bahagia ini Pernah Ketuker karakter gak Misalnya lagi Hari ini One Piece nih Besok Naruto Besok lagi gini Atau pada satu hari itu Harus beberapa toko Sembilan ketuker waktu dubbing Pernah sih Pernah kayak gitu Jadi di Kapten Tsubasa Oh Kapten Tsubasa Oh ya Kapten Tsubasa Oh pernah Jadi Hyuga nya Kapten Hyuga sama Taki nya Oh Taki nya Tsubasa nya Tsubasa nya Om Ade Om Ade Basuki Om Ade Basuki Kayak gitu Pernah sih kayak gitu Sekali waktu Kita dubbing Gak Apa Pernah break Terus tahun kemudian Baru mulai dubbing lagi Tadu ini peran aku Sebagai siapa Suaranya kayak gimana Dibuka lagi Ya kayak gitu Kembali nya kayak gitu Oke Oke Peran Jadi tuh Tadi kan pengalaman lucu nih Terus kalo suka dan dukanya tuh Ada gak Kak Wih Suka dan dukanya Sukanya apa sukanya Kayak gini nih Kalo misalnya Banyakan sukanya Daripada dukanya Sebenernya dukanya Ya udah Karena kita enjoy Ya udah Kita anggap udah gak ada ya dukanya Kayak gitu Kalo untuk suka Ya Alhamdulillah Film-film yang Saya dubbing Misalnya banyak Yang Suka Dengan hasil Walaupun gak bagus-bagus amat sih gitu ya Mungkin karena kebantu dengan jalan ceritanya juga mungkin ya Kayak gitu Jadi ya Sukanya itu Terus Pernah juga diundang di berbagai kampus-kampus Kayak gitu Oke Oke Itu gara-gara Tokoh Naruto Ah si Naruto Si Naruto Si Naruto Sampai keluar Jawa juga Ya ke itu UGM Kampus-kampus kayak gitu Oh gak maksudnya Keluar Jawa Mereka ke Kalimantan Atau kemana Belum pernah diundang ke luar-luar Jawa Mau Boleh Entah Mbah Hana silahkan Hubungi 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 Terus Apa namanya Aku sempet Lihat juga di Instagramnya Kahana Murut itu ya Atau tv jepang itu ngapain tuh Kak Oh iya itu itu satu acara dia punya satu ini jadi diundang antara si Dabra Seiyuu nya Hanai terus dengan Thailand saya perwakilan dari Indonesia nya gitu itu syuting di Indonesia atau syuting Zoom gitu Oh gitu ya itu di tahun lalu ya di tahun lalu ya jadi kakak diliput sama media Jepang untuk apa akhirnya ngobrol langsung sama si Hanai ini wah terus itu ngobrol apa aja tuh kak waktu itu banyak sih ya salah satunya ya perbedaan-perbedaan proses dubbing di Jepang dan Indonesia Indonesia dan Thailand kayak gitu pengisiswanya di sana cowok cewek kalau untuk di sana sih kebetulan cowok Hanai Thailand Thailand cewek oh sama di Indonesia ya kayak Naruto di Jepang pun kan cewek oh gitu mbak Junko itu oh cewek ya cewek terus kata Hana itu melihat yang si Naruto diisi sama cewek itu ada itunya kesan-kesannya dia juga kaget oh ternyata di Indonesia pun sama dengan di Jepang karena dia udah tau kan di Jepang juga Naruto juga cewek kayak gitu mirip nggak suaranya sama bersama Jepang bersama ya oh seperti itu ketukang dulu oke oke sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya biar agak ya enggak sedih biar enggak tegang kita games oke siap ya pertanyaan cepat ya pertanyaan cepat jadi kita punya 10 pertanyaan karena harus langsung jawab dengan cepat 10 pertanyaan itu nah di pertanyaan yang genap eh sorry pertanyaan pertama sama KRI kedua aku ketiga KRI keempat aku yang diantikan sampai 10 iya nah satu pertanyaan 5.000 kalau salah 500.000 ya dibayar kita wow 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 jangan tegang ya ya oke jangan tegang ya ya udah jika aja bayarnya 500.000 di Wadiqo bayarin, cuman kucing doang 10-50 ribu oke, pertanyaan mau minum dulu, mau minum dulu takut enggak persiapan persiapan oke, pertanyaan yang pertama nih peran utama dapat peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? figuran nih oke pertanyaan kedua film orang atau film kartun? kartun jadi double atau pembuat kue? beri hati bunuhnya juang pembuat kue terus aku ya freelance atau karyawan? honor kecil tapi studionya nyaman atau honor besar tapi enggak nyaman? nah yang kecil salah ya? salah ya? tapi enggak sih lebih enakan yang kecil tapi nyaman nyaman nih daripada yang gede tapi dipecut sehari harus dubbing berapa? 100 episode gitu ya? pusing ya? pusing ya? kayak iya gila insya Allah jadi dubber atau jadi youtuber? dubber aja deh oke antagonis atau protagonis? dua-dua aja deh satu-dua aja satu-dua aja antar gunis antar gunis oke oke selanjutnya Naruto atau One Piece? eh berat aduh aduh dua-duanya kaya aduh bunyong atau? bunyong atau? kan barang aja antar gunis? 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 dua-duanya berarti gak bisa milih ya? karena 27 udah makan banget sama kahana takut bayar Rp500.000 apa-apa deh apa-apa deh apa-apa deh apa-apa deh oke terus honor cash tapi kecil atau honor tempo 5 bulan tapi gede? itu gede susah susah berat udah udah ada yang gede aja deh habis tempo ya? gak apa-apa udah biasa soalnya nanti ada di studio lain kan ada yang kembali oke oke biar udah bertop udah bertop itu kan jadi pertabungan oke gak aja kalau cuma satu studio gimana? kalau cuma satu studio eh nasib nasib itu pak oke terakhir terakhir ya ini harus dijawab puntan ya saya mah dari tim kreatif ya dari jalan ya selingkuh atau diselingkuhin? ini tim kreatif yang bukan dari hostnya harus jawab selingkuh atau diselingkuhin? selingkuh atau diselingkuhin? jauh-jauh udah jangan deh jangan deh jangan aja jangan deh siapa sih ini tim kreatif yang ini? jawab aja kan pertanyaan tiga kan selingkuh atau diselingkuhin? atau gitu aja atau bisa aman ya aman oke ternyata berhasil gak bisa mengeluarkan 500 ribu oke ada dua pertanyaan kita pilih dari sini pilih yang mana dulu yang pertama pilih arisan ya kimut pertanyaannya yang disini? buletan buletan ini ya itu nomor berapa? itu diganti nama itunya aja nomor dua nomor dua nyanyikan salah satu lagu salah satu lagu dengan suara naruto yang diinget yang diinget nah gitu ya Kak Hana kan kalau gak salah ngisi suara Haci juga kan karena itu lagunya fenomenal banget kan di Instagram, social media gitu kalau gak salah lagunya gini ya Haci menjanjikan judik salah ya judik gak boleh ini sejujurnya saya tuh gak bisa nyanyi dulu jamannya Dabing Hamtaro setiap kali nyanyi saya langsung ngumpet selalu bolet gimana dong? coba, coba, coba dengan naruto tapi pakai suara naruto bingung kan? Haci anak yang sebatang dulu eh Haci anak yang sebatang karang pergi mencari ibunya keren juga suaranya ya besok kita bikinin album dapur album dapur album kenalan ya dapur habis oh iya Kak Hana juga sekarang lah lebih aktif di itu ya di dapur ya dapur bukan dapur kamar karena dapur-dapur juga sama-sama dapur sama-sama menghasilkan itu boleh diceritain kenapa apa ya kenapa akhirnya terjun ke dunia dapur bukan dunia lah disaat aku punya masak atau senang masak atau gimana sejujurnya gini sejujurnya mulu jujur li jujur li jujur li kayak anak jasel 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 malah jasel banget jujur li jujur li berawan dari hobi makan sih sebenernya tapi gitu kalau hobi make up senengnya udah buka salon seneng tuh dari SMP seneng masak aja sih terus dilanjutkan dilanjutin dan menghasilkan ya menghasilkan kenapa enggak gitu kan seriusin seriusin oh gitu berarti emang menghasilkan ya dari hobi menghasilkan hobi menghasilkan cuan iya betul mantap gak tuh aku juga mau bacain fan pack nih ya dari kahane ya pertama nama hana bagiannya itu nama asli betul kan? iya betul nama asli berarti dia selalu bahagia kalau lagi enggak ada cuan tetap bahagia terus kahane sudah sempet kuliah di IKJ betul? iya sempet ya sampai selesai ya sempet ya gak selesai itu kenapa tuh kak? kalau boleh tahu dulu itu gara-gara dubbing dubbing sip 1, 2, 3 terus ya kok seru nih dubbing gitu sampai lupa yang namanya kuliah sampai aku sempet ditelepon sama almarhum masena utoyo dosen olah tubuh artis juga artis eh aktor senior ini gimana mau dilanjutin kuliahnya sayang loh ini tinggal berapa semester lagi iya iya mas nanti saya mau urus lagi gitu kan dan sampai gak diurus ya ya gitu kan habis dari situ dubbing lagi sip 1, 2, 3 kan begitu tuh udah pagi ketemu pagi udah lupa udah kasihkan dubbing kasihkan dubbing jadi yang kuliahnya di stop gitu ya satu angkatan ada yang jadi artis juga kan ya kalau gak salah ya iya iya keren itu karena emang dulu emang karena kasihkan dubbing terlalu menyelami jadi lupa segala lupa 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 oke nah itu kan karena tadi udah disebutin ya karena terus kami ayam gara-gara naruto itu berarti kayak kebawa gitu ya kebawa suasana itu mendalami peran juga katong salah satunya alesan adah ada sesuatu yang unik dari kahana bahagiana nikimu dia selalu ngikutinya ikan yang ada film ada soalnya dia di film Jadi kenapa sih dihitungin, kenapa, kenapa, kenapa. Jadi dulu tuh gini, oh hitungin iklan, kita lihat karena kalau misalnya iklannya banyak, otomatis film itu berlanjut. Film itu berlanjut. Kalau iklannya dikit, enggak ya. Balik lagi ya, cuar. Lagi masalahnya. Panjang nih gitu kan. Punya dabber favorit nggak sih? Dabber favorit? Ada yang senior atau yang seangkatan. Yang menurut Hana itu kayaknya bagus nih cara dubbingnya. Cepet gini, gini, gini. Gak apa-apa sebutin nama. Siapa tahu dia bayar cu... juga. Ada Kak Bonar. Oh. Biasa-biasa Kak Bonar. Kak Bonar. Keren dong ya. Si Andy Lau. Yoko. Iya. Terus ceweknya ada Tisa Julianti. Tisa Julianti. Tisa Julianti. Kak Tisa. Kak Tisa. Mampir. Kak Tisa. Mampir ya. Mampir. Ada nama IG-nya nggak? Si Dapur... Eh Dapur. Dapur HB. Oh Dapur HB. Khusus Dapur HB nggak ada. Oh nggak ada. Untuk Hana Bahagian aja. Oke. Tapi nggak ada foto-foto makanan. Tapi kalau mau... Itu harus dijual di Nesos. Biar cepet laku. Iya kan? Keren kan? Jadi... The Lovers kalau misalkan mau dapet foto yang ada tanda tangannya, Kak Hedak pesen. Oh itu. Pesen itu udah dia berhabe gitu maksudnya. Kalau beli makanan bonus foto. Perlu tuh. Perlu tuh. Ada nama ini ya kan? Nama fans-nya untuk Naruto. Atau Hana Bahagian punya fans... Apa? Nama fans gitu? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin ada Hana Lover. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Naruto-nya ada? Nggak ada. Oke. Buat penggemar Naruto yang mau pesen. Nggak boleh. Itu tadi. Bonus foto dan tanda tangan. Bercanda ntar bener-bener lah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gara-gara kamu. Ada yang pesen tapi minta foto gitu. Pesennya 100 piece. Oh iya. Jangan 1 piece. Jangan 1 piece. 100 piece. Bener-bener. Oke. Terus ada ini nggak tips sama pesen buat kita-kita nih? Siapa tau? Buat yang baru atau yang jadi double. Tips jadi double. Kalau untuk tipsnya itu ya. Kalau dari saya ini mau gini. Kalau yang untuk menjadi double. Satu selain yang namanya latihan kayak artikulasi, intonasi segala macem. Itu nggak udah ada basicnya ya. Mereka misalnya. Kalau udah menguasai kayak gitu. Yang namanya mental itu harus dipersiapkan juga gitu. Karena kan kita berpikiran. Oke kita berangkat dubbing. Kita dubbing. Proses dubbing. Habis selesai pulang gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu Ferguso. Oh iya. Ferguso. Mari Mercedes. Ya. Soalnya begitu datang kita berangkat dubbing jam sepuluh pagi. Iya. Nggak ada dubbing jam sepuluh malam kayak gitu. Pernah sih kejadian jam lapan malam. Baru proses dubbing. Ah nah. Dulu pernah gitu. Ya ampuh. Dulu ya. Dulu. Jaman dulu. Sekarang kayaknya nggak ada lah. Iya. Nggak ada ya. Satu atau dua sih. Oh harus ada ya. Jadi mentalnya gitu. Mentalnya harus memang kuat. Atau belum lagi ketemu PD yang galak misalnya. Oh oke. Aduh maki-maki kayaknya besoknya nggak jadi dubbingnya apa. Boleh siapa beda yang nangis. 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 Aduh. Waduh. Waduh. Jadi itu mentalnya. Terus satu lagi. Eh cicut. Eh cicut. Eh cicut. Itu perut banget gitu kan. Oke. Kayak gitu. Terus. Tanyaan dari penonton. Iya. Apakah. Host yang satu itu pernah satu. Tim dengan. Mbak Hana. Pernah ya. Banyak malah ya. Oke banget. Semangat. Karena pernah. Pernah satu tim. Oh apa tuh. Kita di. Terlalu Vela ya. Gaby hanya kok cintaku. Oh iya. Oh iya. Jadi apa. Jadi apa. Jadi selingkuhan. Oh salah. Oh apa. Saya jadi anak ibu ya. Iya. Ibu punya anak. Dewi Mogan. Dewi Mogan. Saya pacarnya sama anak ibu. Oh iya. Kok ceritanya. Boleh gak. Boleh gak. Boleh gak. Wacarnya pake. Tokoh-tokoh itu. Oh. Ngobrolnya pake hal-hal itu. Oh iya. Lupa ya. Lupa kan. Lupa kan. Ngobrol tapi pakai suara itu. Itu tahun 99. Sekarang 2002. Berarti 20 tahun lebih kita. Oh. Ya malumlah. Itu lama banget. Belum lagi ya. Diam aja. Diam aja. Oke. Berapa? Berapa? Tahun 99. 99 sih. Lainnya 2000. Malah. Gak sempet. Gak sempet. Gak sempet. Oke. Developer. Jadi kesimpulannya. Untuk menjadi seorang developer itu harus butuh proses. Ya. Dari nol. Proses. Etitude tetap dijaga. Etitude tetap dijaga. Ya kan. Etitude tetap dijaga. Dan. Siap mental. Siap mental. Mau dibully. Eh. Enggak juga sih. Ditempah. Ya. Ditempah. Dengan. Ya. Seperti yang diceritakan Kahana tadi. Harus siap. Bukan begitu. Satu ya. Iya. Mau tau siapa lagi yang akan jadi bintang tamu di kreasi podcast yang akan datang. Tetap stay tune disini. Like. Subscribe. Dan share. Ke teman-teman semuanya. KMCI Channel. Terima kasih. Hah? Ya. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa bawah Instagram. KMCI Studio. Oke. Terima kasih Kahana. Sampai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaget. Jaget. Sampai jumpa.